Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini. Salam sejahtera, topik panas yang Irmin nakongsikan kepada Anda semua bertajuk Ira pernah minta Samsul pulang ke pangkuan istri, Ayu. Mahu melepaskan hubungan itu dengan biarlah dia kembali kepada istri dan anak-anak dan keluarga. Itu antara pengakuan yang pernah dibuat oleh Ira Khazar kepada kenalannya penerbit datu Ayu Putih mengenai status hubungannya dengan pengarah tersohor Samsul Yusuf sebelum ini. Menurut Ayu, sebagai kenalan dia mengakui tahu mengenai hubungan cinta antara Ira dan Samsul ketika isu tersebut menjadi bahan gosip ramai selain pernah menasihati wanita berusia 25 tahun itu untuk tidak meneruskannya. Secara pribadi, memang saya mengenali Ira sejak dia berusia 19 tahun lagi. Dia berkawan dengan anak-anak saya malah dulu sering datang ke rumah dan beraktiviti bersama-sama. Bila kontroversi membabitnya dan Samsul timbul, saya juga ada menasihatkan dia sebelum ini. Katanya dia pun tak pernah terfikir nak ganggu rumah tangga orang, tapi sudah terlanjur saling mencintai. Ira dan Samsul pun pernah bincang untuk tak teruskan hubungan dan anggap tak ada jodoh. Ira ada minta agar Samsul pulang ke rumah dan fokus kepada anak-anak dan istri. Tetapi Samsul pada waktu itu tidak komen apa-apa katanya ketika dihubungi Mingguan Malaysia semalam. Selain itu, jelas Ayu, Ira baginya merupakan seorang yang baik, namun dalam isu berkawan dengan suami orang ketika itu, dia tidak dapat mengulas lanjut. Tanpa penerbit pensel picture and pictures itu, Ira juga pernah memaklumkan kepadanya alasan terpaksa mengunci mulut tentang kontroversi yang melanda. Ira beritahu dia tutup mulut bukan sebab takut atau mengalah, tetapi logiknya karena dia pun duduk di tempat itu. Walau macam manapun, jujur, dia tetap akan kena. Manalah ada orang suka wanita yang dilabel penyundol suami orang. Tetapi, kena ingat, bertepuk sebelah tangan tak akan menjadi. Keluarga dia pun dah nasihatkan, tetapi macam saya katakan, tadi kalau sudah jodoh, elak macam manapun ia takdir katanya. Bagaimanapun kata Ayu, pendedahan yang dibuat mengenai Ira bukan bermaksud dia menyokong, tindakan wanita tersebut apatah lagi banyak pihak yang hatinya harus dijaga, terutama Datuk Yusuf Aslam yang cukup dihormatinya. Saya tak boleh komen banyak sebab mungkin ada perkara yang tak semua tak tahu. Saya menghormati keluarga Datuk Yusuf, malah begitu juga Putri Sara. Sebagai wanita, saya faham kekecewaan yang dirasakannya. Tetapi, apapun keputusan di tangan lelaki yang nakakannya lelaki, saya percaya Samsul tahu apa yang dia buat, dia tentunya masih sayangkan istrinya, Ira juga tahu Samsul sayangkan Sara. Namun, perkara dah terjadi, kerosakan dah berlaku, Ay pun sudah terbuka, pun begitu tentu ada hikmah di sebalik ini. Mesti ada sebab mengapa Samsul pilih Ira dan masing-masing kena bertanggung jawab katanya. Semalam, Samsul Yusuf meleraikan spekulasi apabila mengesahkan perkawinan dua dengan wanita pilihannya, Ira Khazar di Thailand dengan berwalikan bapak wanita itu, yaitu pelakon veteran Khazar Saishi. Samsul berkongsi berita itu menerusi video dimuat naik dalam laman Instagramnya semalam. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax